Baik teman-teman, untuk di video kali ini saya akan membahas lagi tentang proses pembuatan bahan bonsai kimeng, khususnya dengan gaya formal atau informal. Nah, dalam proses tersebut, ada beberapa cara, ataupun bisa dibilang banyak sekali cara-cara untuk membuat bahan bonsai dengan gaya formal-informal. Untuk yang pertama, mungkin hanya sekedar ditanam saja yang berawal dari turun cangkok ataupun dari setek. Dan semakin berkembangnya pengetahuan atau kreativitas para penghobi bonsai, Nah, di situ berkembang dengan adanya proses gabungan. Dengan cara tersebut, diharapkan bisa mempercepat pembesaran sekaligus bentuk. Yang ketiga, yaitu proses pecah batang, yang berawal dari bahan sebesar lunjuk tangan, ataupun sejempol tangan, ataupun sejempol kaki, dan bisa juga lebih besar lagi. Yang bisa didapat melalui cangkok, ataupun setek. Terus dipecah, dengan harapan bisa mempercepat pembesaran daripada bahan tersebut. Dan hasilnya pun sangat bagus, enggak diragukan lagi. Dan yang keempat, yaitu proses cangkok pecah sisip. Yang sempat saya lakukan, dan saya bikin video di beberapa waktu yang lalu, atau sekitar satu tahun yang lalu. Dan ada lagi sekitar tujuh bulan yang lalu. Ini yang kesekian kalinya saya lakukan, yaitu dengan cara proses cangkok pecah sisip. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, teman-teman. Kenapa saya lakukan proses cangkok pecah sisip? Karena dengan seukuran batang sebesar ini, kalau kita pecah seperti pada umumnya, kita belah tengah. Nah, untuk menghasilkan karakter mogel itu agak susah. Nah, jadi solusinya, yaitu saya cangkok pecah sisip. Dan saya kasih media seperti cangkok pada umumnya. Sekarang 20 hari atau 1 bulan bisa dipanen seperti ini, teman-teman. Dan kalau mau cepat lagi, tetap di luas pucuk. Jangan sampai dikenalkan dulu, kalau bawah itu belum mendekati penyembuhan. Nah, dari beberapa cara tersebut, cara yang mana yang sering teman-teman lakukan dalam proses pembuatan bahan bonsai kimeng dengan gaya formal ataupun informal. Ataupun ada cara lain yang belum saya sebutkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Agar kita bisa saling berbagi pengetahuan tentang proses pembuatan bahan bonsai kimeng dan bisa menginspirasi teman-teman pemulai yang lainnya. Dan lanjut, kita tanam bahan tersebut, teman-teman, dengan cara seperti ini yang saya lakukan. Dengan cara sederhana, sesederhana mungkin. Cukup kita gali tanah tersebut, terus kita tancapkan seperti itu, dan akar ditata. Lalu ditimbun dengan media seadanya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, teman-teman, kenapa saya menanam bahan bonsai kimeng dengan cara yang sesederhana mungkin. Karena dalam proses berbonsai itu tidak harus mahal, teman-teman. Jadi, dengan cara tanam seperti ini pun, kita bisa mempercepat pembesaran dari bahan tersebut. Hasilnya pun bisa dibilang sama. Cuma perbedaannya antara cepat dan lambat. Jadi, kalau yang bermodal, ataupun ada modal, teman-teman, bisa disiapkan dengan media yang sangat bagus, dengan bubuk kandang yang banyak, ataupun di karpet, di pertumbuhan pohon itu jauh lebih cepat, dilihat pun lebih enak. Itu pun kalau ada. Jadi, kalau tidak ada modal, dengan modal seadanya pun bisa bagus, teman-teman. Masa lo kita toaten, waktunya disiram-disiram, waktunya seleksi akar, ya diseleksi, waktunya perlu pemecahan, ya dipecah lagi, nanti hasilnya pun sama. Yaitu tadi, cuma perbedaannya lama atau cepat. Beda lagi, kalau bahan tersebut sudah naik di wadah, ataupun di pot, teman-teman. Mau nggak mau, ya harus ekstra. Dalam pemupuan, perawatan, ya kalau di pot itu, kalau nggak dipupuk ya, nantinya juga perkembangan akan sangat lambat. Dan untuk teman-teman yang masih baru mulai, tetap semangat. Karena sukses, pasti ada prosesnya. Dan proses tidak harus sama untuk menuju tujuan yang sama. dan untuk teman-teman semuanya, selamat berproses. Semoga tambah sukses. dan video yang singkat ini bisa menginspirasi teman-teman pemula yang lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. dan jumpa lagi di video-video berikutnya. terima kasih. dan jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.